kembali lagi bersama saya di channel wayu Zekta tutorial atau temen di video kali ini di sini kita akan coba bahas update terbaru untuk plugin layanan sistem Nah untuk versi yang saat ini saya pakai plugin layanan sistemnya itu versi 9.11.57 ekor 0.3 cuy Nah sekarang kita akan coba update ke versi 1.3 ya Nah kita coba lihat nanti gimana tampilan dari game boosternya ada perubahan atau tidak atau dibilah sisi nanti kita coba lihat teman-teman ya untuk mematikan layar dia ada atau tidak ya karena ada yang komen juga bang dipunya saya di shimpy 13 setelah update ke versi security 8.7.5 ekor 1.1 itu malah jadi hilang ya memang teman-teman ya untuk fitur tersebut hilang di versi tersebut ya cuman ada tampilan baru di yang lainnya seperti di baterai kemudian eh ada toolbox nya seperti itu ya Nah di sini kita akan coba teman-teman update ke versi terbaru ya versi ekor 1.3 teman-teman kita coba lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak disini saya akan coba update terlebih dahulu ya Oh guys disini kita sudah berhasil install ya di Poco seri X ini teman-teman ya versi ekor 1.3 ya 9.11.57 ekor 1.3 dan ini lolos tes keamanan pastinya ini aplikasinya aman guys ya Nah oke langsung aja disini kita keluar aja seperti ini dan langsung kita coba lihat dulu di bagian pengaturan kemudian di setelan tambahan fitur spesial masih tetap sama kita coba lihat lagi juga di bagian baterai takutnya ada perubahan juga dan disini masih tetap sama ya untuk tampilannya terbaru seperti ini kita pastikan dulu untuk di layar ya teman-teman 120 fps oke 120 fps ya aman lah sip ya teman-teman ya Nah sekarang disini kita coba lihat untuk di tampilan game boosternya nih kita coba lihat teman-teman apakah dia ada perbedaan dengan versi sebelumnya kita coba lihat dulu di pengaturan takutnya ada pengaturan yang baru disini masih tetap sama ya untuk di bagian game Turbo kita aktifkan rekomendasi konten kita matikan ini pintasan layar tambah permainan mode performa penguatkan performa saya matikan ini seperti ini guys nah kemudian kita coba lihat untuk dibawaan Oke disini kita ini digensin aja ya Nah kalau disini dia masih tetap sama nggak ada perubahan disini untuk kontrol sentuhan masih seperti ini sama seperti sebelumnya teman-teman ya nggak ada perubahan Oke nah sekarang disini kita akan coba lihat untuk di bagian bilas sisinya nih kita coba lihat ya untuk di bagian belas bilas isinya apakah ada perubahan atau tidak atau fitur matikan layar ada atau tidak guys ya Oke langsung aja kita coba tarik seperti ini ya untuk performa dari game kita kakak enggak bahas disini karena pelagiin layanan sistem ini dia ini fungsinya memang untuk ah kestabilan di bagian game booster dan juga termasuk tampilan dan fitur-fiturnya guys ya dari sini kita coba lihat untuk di bagian fitur-fiturnya disini Apakah ada kunci layar dan tidak ada teman-teman ya mematikan layar nah disini enggak ada nih Nah kalau misalkan mematikan layar ada itu ya nanti bisa ya teman-teman misalkan nih misalkan ya teman-teman bermain game yang harus online terus tanpa mematikan gamenya Nah teman-teman bisa mematikan layar untuk menghemat baterai dan untuk menghindari panas berlebih biasanya seperti itu guys ya Nah di sini enggak ada nih Nah kalau misalkan teman-teman ingin coba yang ada fitur matikan layarnya coba teman-teman gunakan versi 8.2.2 ekor 1.2 ya 8.2.2 ekor 1.2 coba versi tersebut nanti kita akan coba bahas juga untuk security versi tersebut teman-teman ya Oke biasanya nanti ada perubahan disitu ya ini sudah peningkatan versi terbaru dan memang untuk security nya juga ini sudah menggunakan security hyper OS gitu teman-teman ya Oke seperti ini untuk tampilan lainnya enggak ada lagi sih untuk di bagian voting window aman ya kita bisa pakai kemudian lainnya disini ini bisa cuy ya aman ya yang juga bisa kita pakai jadi untuk plugin layanan sistem versi ini ya masih sama cuy cuman disini dia stabil ya ekor 1.3 ekor 1.3 dan ini kemungkinan di device-device lain ya device Xiaomi itu bakal ada perubahan yang misalkan teman-teman disini ada yang ngeluh di bagian game boosternya ya kita keluar dulu aja tadi game boosternya disini tidak bisa 120fps nah misalkan setelah update ke versi plugin terbaru ini itu bisa menjadi ada cuy seperti itu ya Oke ataupun nanti ada fitur tambahan lain seperti itu semoga aja di setelan tambahannya bisa muncul mode Pro gitu ya tapi itu di seri F saja sih kalau mode Pro cuy seperti itu ya Oke jadi seperti ini aja teman-teman untuk review plugin layanan sistem versi terbaru ya jadi untuk tampilan secara keseluruhan masih tetap sama tidak ada perubahan di kontrol center seperti ini kemudian untuk di bagian sini eh dia masih sama seperti ini aja ya teman-teman yang mode performa dan enggak ada yang lain atau enggak ada yang baru itu teman-teman seperti itu untuk di eh tampilan lainnya ya oke teman-teman itu aja mungkin untuk di video kali ini semoga ada informasi bermanfaat dan nanti teman-teman coba saja install pastinya ini aplikasinya aman cuy ya siapa tahu nanti di device teman-teman atau device masing-masing itu ada perbedaan ada perubahan ya ada perubahan itu teman-teman ya semoga juga stabil di game juga cuy tapi tapi biasanya sih enggak ada pengaruh sih yang pengaruh itu biasanya di Joyose dan security itu sendiri sebenarnya gitu ya Oke itu aja teman-teman semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke